Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama aku disini Sahalan Nah segi guys buat teman-teman aku semuanya Abang, Akak, Pacik, Macik dari Sabang, Sampai Merauke Siapapun kalian menonton video ini Sahalan harap hal akan sehat dan baik-baik saja tentunya Dan terima kasih aku ucapkan sebanyak-banyaknya guys Sudah menonton dan mengklik video aku dan support aku Sampai sejauh ini Oke nah jadi di video kali ini Oh ya aku mau sehat dulu Bagaimana puasa hari ini Semoga hal akan lancar ya Dan hitungan beberapa hari lagi Kita sudah meranjak ke hari kemenangan kita Yang mana sudah berpuasa satu bulan penuh gitu ya Semoga amat ibadah kita di bulan yang penuh berkah ini Diterima di sisi Allah SWT Oke geng jadi di video kali ini adalah Salah satu permintaan dari subscriber channel ini Yaitu dari DMan Instagram datangnya Yaitu dari Abang Jani 0129 lagi guys Yang mana setelah aku klik linknya Yaitu yang berjudul Makna tersirat di sebalik baju Melayu Itu tersirat itu apa ya Makna Atau sebuah arti baju Di sebalik baju Melayu gitu mungkin ya Oke jadi tanpa berlama-lama lagi Tanpa berbahasa-bahasa lagi So jadi langsung aja kita tonton videonya Oke jadi bagi kalian yang baru singkat channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu Untuk membangun channel ini Dan membuat salam lebih bersemangat lagi Dan bagi kalian yang belum puluh Instagram salam Silahkan puluh disana Disana kita bisa saling tukar pikiran Dan saling mengenali satu sama lain Tak kenal makanya tak sayang Tak sayang makanya tak cinta Asik Dan kalian bisa request video apa lagi Silahkan kalian DM sahlan di Instagram Karena sahlan lebih responsif ke Instagram gitu ya Oke jadi tanpa berlama-lama lagi Langsung aja 3,2,1 Let's go Boom Oke makna tersirat Di balik baju Melayu Tahukan anda Makna tersirat di sebalik baju Melayu Setiap bahagian baju Melayu tradisional Sebenarnya mempunyai makna yang tersendiri Video kali ini kami akan kongsikan Falsafah dan asal-usul Di sebalik baju Melayu Yang mungkin masih ramai tidak mengetahui Kepada yang baru mengetahui saluran ini Tekan dulu butang langgan dan butang loceng Agar kami lebih bersemangat menghasilkan video baru Terdapat 2 jenis reka bentuk baju Melayu Iaitu cekak musang dan teluk belanga Baju Melayu cekak musang mempunyai 5 butang Yang melambangkan rukun Islam 2 butang di atas yang sedikit terpisah Membawa makna mengucapkan 2 kalimat syahadah Dan menunaikan solat fardu 5 waktu 3 butang selebihnya pula bermaksud Berpuasa pada bulan Ramadan Membayar zakat dan mengerjakan haji Bagi mereka yang mampu Sekiranya hanya 3 butang sahaja dipakai Maka falsafah meregakkan rukun Islam Melalui pemakaian tidak tercapai Baju Melayu teluk belanga pula Hanya mempunyai 1 butang sahaja Yang melambangkan tauhid Yaitu mempercayai Tuhan yang eser Ada juga pendapat lain Yang menyatakan bahwa terdapat baju Melayu Yang memiliki Oke tunggu sebentar Nah itu beneran ada dari dahulunya Sebuah arti makna Di sebalik baju Melayu itu Memang betul-betul ada sejarahnya atau Diada-adain gitu gak sih Silahkan bagi teman-teman yang tahu Dari saudara jiran Malaysia Atau orang Melayu Dimanapun berada Silahkan komentar di bawah Komentarlah menginformasikan Kepada penonton satu sama lain Terkhususnya kepada sahlan gitu ya Apakah benar-benar Di dalam kancingnya saja Ada sebuah arti Dari dahulunya itu Memang sudah ada artinya gitu ya Aku terus terang baru tahu geng Karena Kalau gak dikirimi dengan video seperti ini Aku gak tahu serius Apakah sudah ada mempunyai arti Makna Dari dahulunya baju Sebuah Melayu ini Atau gimana Silahkan komentar di bawah ya Oke kita lanjut lagi Tujuh butang yang hanya dipakai Oleh golongan bangsawan Samping sehingga bawah lutut bermaksud Lelaki tersebut telah berkahwin Manakala Di atas lutut bermaksud masih bujang Jika anda sudah berkahwin Tetapi masih memakai samping Di atas lutut Maka mungkin anda ingin menambah isteri Nikah satu lagi Pemakaian samping juga boleh melambangkan Status seseorang dalam masyarakat Kaum kerabat diraja Mengikat kepala samping di sebelah kanan Manakala bangsawan di sebelah kiri Dan di tengah Untuk orang kebanyakan Bagaimana pula dengan Asal-usul sejarah baju Melayu Baju Melayu sebenarnya Telah direka sejak 700 tahun yang lalu Apabila Sultan Muhammad Syah Sultan Melaka ketiga Mengkehendaki satu pakaian rasmi diraja Melaka pada ketika itu juga merupakan Pusat perdagangan dan pelabuhan terkenal Yang banyak dikunjungi oleh pedagang asing Maka baginda telah mengeluarkan satu bentuk titah Yang melarang orang-orang Melayu Memakai cara atas angin Iaitu seperti pakaian Arab India dan Eropah Serta cara bawa angin Iaitu pakaian Cina dan Kamer Oleh itu Baju Melayu Bertujuan untuk mewujudkan Penampilan dan jati diri khusus Orang Melayu Pada asalnya Baju Melayu tradisional Banyak dipengaruhi daripada Pakaian Arab Iaitu jubah Manakala seluar pula Mempunyai pengaruh daripada Turki Namun Kini Baju Melayu Telah banyak diubah suai Tanpa sebarang falsafah Dan identiti Budaya Melayu Hmm Walau bagaimanapun Sehingga kini Baju Melayu merupakan Busana kebangsaan negara Yang sering dipakai oleh Kaum lelaki Dalam majlis rasmi Ibadah dan perayaan Seperti Hari Raya Aidil Fitri Dan Aidil Adha Secara ringkasnya Baju Melayu Membawa falsafah Dengan menggabungkan Budaya Melayu Dan pengaruh agama Islam Yang sangat kuat Baiklah Sampai situ sahaja Video kita untuk kali ini Jangan lupa komen Tekan butang suka Dan kongsikan Video ini Selamat menyambut Hari Raya Aidil Fitri Daripada Keris Digital Oke jadi video sudah selesai Dan aku baru tahu Bahwasannya Ada beberapa makna yang tersirat Di balik Di sebalik Baju Melayu gitu Itu memang betul-betulan Sudah ada dari dahulunya Atau memang ini Gimana gitu ya Karena aku baru tahu geng Aku baru tahu Bahwasannya menonton video ini Banyak arti-arti Dari sebalik Pakaian-pakaian Melayu Yang kita pakai sekarang gitu Wow So jadi bagi kalian yang mau Untuk video ini Silahkan komentar di bawah Yang memang betul-betul paham gitu ya Yang memang betul-betul Mengetahui bagaimana Sebuah sejarah asal-usulnya Sebuah baju dari Melayu ini gitu Atau gimana ya Sebuah baju khas Melayu gitu Jadi bajunya itu Bukan hanya sekedar untuk dipakai geng Mempunyai sebuah arti Dan makna gitu ya Jadi itu memang sudah ada Sekitar 500 tahunan yang lalu Itu memang sudah ada Sebuah arti Kancing Atau sebuah arti Apa lain sebagainya Itu apakah memang sudah ada Atau bagaimana Jadi bagi kalian yang tahu Silahkan komentar di bawah Dan ya Komentarlah Menginformasikan Satu penonton Ke penonton yang lainnya Serius aku baru tahu Video ini Bahwasannya Baju-baju Melayu itu Mempunyai sebuah Arti dan maksud Dan tujuan Lebih kepada Gimana ya Baju Melayu itu Lebih berpedoman kepada Keislaman gitu Arti-arti keislaman gitu ya Oke jadi bagi kalian yang baru Singkat channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe Bagi kalian yang suka Silahkan like Dan ya Bagi kalian yang tidak suka Silahkan ya Terserah sih Mungapain ya Oke jadi bagi teman-teman Yang semuanya yang menonton video ini Jadi jika ada Komentar-komentar yang racis Silahkan Ya gimana ya Kita biarin aja gitu Kita biarin aja Biarkan itu adalah Salah satu dosa jariah Untuk dia dan Ya anak cucu dia gitu ya Oke jadi saya Salah Arga disini Untuk mudukan diri Dan kurang salam Minta maaf Jadi jika ada perkataan Salah yang salah Mohon luruskan di dalam komentar Saya Salah Mohon pamit Dan kalian bisa DM Salah Melalui Instagram Mau kita lihat video apa lagi Saya Salah Mohon pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video Bye bye